Indusantara 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 Saya berharap yang dimaksud Nusantara itu adalah NKRI Republik Indonesia Bukan pengertian negara kertagama Monggo coba ajukan kepada pemerintah Dapat gak dia izin agama Saya bertaruh Dengan leher saya tidak akan dapat izin agama Karena ajarannya tidak mentuhankan Tuhan Aliran kepercayaan pun tidak akan dapat Nah kalau masuk ke aliran kepercayaan Tapi sudah pelajar ini Karena tidak sesuai dengan Pancasila tadi Nah betul Tidak lahir di Indusantara Silahkan dibentuk pengurus yang baru Saya gak usah ikut Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Silahkan pilih orang Orang selain saya Yang benar-benar akan menjadikan PHDI kembali Kepada Kitohnya agetunya Milik Suri Dan Bebas Sampradaya Khususnya Ari Krishna dan saya Bapak Itu keinginan dari Bapak Halo sahabat Indonesia Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast Hari ini Podcast kita Sangat spesial Yang pertama saya pakai udang dari Bali Dan dua tamu saya Juga pakai udang Hari ini kami Akan membahas Terkait dengan Permasalahan yang menimpa Perkumpulan umat Hindu di Indonesia Yaitu PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia Yang menurut saya Biasanya adem-adem ayam Kok tiba-tiba ada permasalahan ini Nah saya tidak tahu apa yang terjadi Untuk itu saya mengundang dua tamu saya yang luar biasa Yang pertama ini sudah terkenal Seluruh dunia Beliau adalah Marsikal Purnawirawan TNI Ida Bagus Putu Dunia Beliau ini sudah terkenal Mantan Kasau tahun 2012-2015 Dan orang Bali pertama yang menjadi Kasau Dan orang Bali pertama yang bintang empat Wah syukur Semua serba pertama Pak Luar biasa Jadi Beliau ini penerbang handal dari Skyhawk kalau tidak salah Dan Saya tidak tahu Pak Apakah Setelah menakudai TNI AU Beliau sekarang mengenal kaudai PHDI Ternyata ada masalah Pak Lebih enak Kasau atau PHDI Pak Kasau Pak Jadi semua satu komando Udah ada tunjuk kita jalan Beliau adalah ketua umum PHDI Hasil Munas luar biasa Masa sahabat luar biasa tahun 2021 Iya Dan Di samping kiri saya Pak Komang Priambada Beliau sekretaris Sekretaris Ya siap Sekretaris 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 PHDI Nah Saya akan Berdiskusi dengan beliau dan Saya mohon pencerahan dari Pak Putu Ini Pak Terkait masalah PHDI Pak Putu Saya mendengar ada permasalahan tentang PHDI Sebetulnya Esensi permasalahan itu apa Pak Pak Baiklah Om Swastiastu Salam sejahtera untuk kita semua Inti pokok Inti pokok Oke Jadi ada Ini yang sampradaya dari asing Iya Yang bukan Hindu Bukan Hindu Masuk Kemudian Ada Di dalam Hindu Sehingga kami Atau kita Yang Ingin Melaksanakan Pemurnian Berhadapan dengan Mereka Yang ingin Mempertahankan Sampradaya Ini dalam Hindu Jadi kalau saya Boleh Menceritakan secara singkat Kronologisnya PHDI adalah Majelis Tertinggi Umat Hindu Dharma Indonesia Ada Hindu Yang Lahir Dan besar di Indonesia Bukan Dari asing Hindu Nusantara Nusantara Betul Dalam pengertian Nusantara adalah NKRI Kalau Nusantara Dalam pengertian Negara Kertagama Itu beda lagi Nanti menyangkut Sampradaya juga Itu yang saya kuatkan NKRI NKRI Jadi itu yang Yang ingin saya Sampaikan RI nya Reubik Indonesia Bukan Reubik India Nah Pada tahun 70-an Sampradaya Ini Hari Krishna dan Sai Baba Masuk Ke Indonesia Ususnya Ke Bali Di sana mendapat Perlawanan Yang keras Sehingga Pemerintah Memperhatikan Dan keluarlah Surat Keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1984 Dan kemudian Tahun 1994 Juga ada Surat Keputusan Dari Departemen Agama Tentang pelarangan Sudah rasmi Sudah Sudah Pelarangan Ajaran Agama Hindu Agama Samradaya Namun Demikian Karena Adanya Reformasi Jadi Ada Kebebasan sana Dan Kecerdasan Mereka Maka Di dalam Mahal Sabo Tahun 2001 PHDI Mahal Sabo PHDI Mengayomi Sampradaya Pada Pelarangan Dari Negara Tidak Dicabut Belum Dicabut Jadi dengan ada pengayam inilah Sampai sekarang Saya Menilai SK Itu jadi mandul Begitu Padahal masih berlaku ya Masih berlaku Belum dicabut sebesar Pak Butuh Mohon maaf Ini masyarakat Indonesia Perlu pencerahan Apa yang membedakan Itu tadi Apa namanya Sai Baba Kemudian Hari Kristen Dan sebagainya Yang Yang dikatakan oleh Bapak Tidak Hindu Itu apa yang Membedakan dengan Hindu Nusantara Kita di Hindu itu mengenal Dasar Keperjakan kita adalah Pancasrada Mereka tidak mengenal itu Oke Jadi mereka Mentuhankan Gurunya Mentuhankan Gurunya Oke Jadi kalau Sai Baba itu Yang dituhankan adalah Guru Sai Baba sendiri Sedangkan Hari Krishna itu Adalah gurunya Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Mahaprabhu Nah itu lengkapnya Di India Mereka berkembangnya Dari India awalnya Kemudian berkembangnya Di Amerika Oh di Amerika Justru lahirnya di Amerika Oke Nah Dari perkembangan Pengayuman Sampradaya di PHDI inilah Secara sistematis Mereka Berkembang di Bali Mendiskreditkan Ajaran Kemudian Tata Ibadah Upacara Tempat Ibadah agama Hindu juga Dikreditkan Pak mohon maaf Seberapa Besar Destruksi atau Apa namanya Kerusakan yang dibawa Sai Baba Kemudian lagi Dalam ritual agama Hindu sendiri Seperti apa contohnya? Saya bisa melihat sebagai contoh beginilah Kalau kita Di Hindu itu Menghorbat leluhur Kita mempunyai Merajan Setiap umat itu Nah Di situ Merajan itu Ruang 3 Itu mereka katakan Rumah darah Rumah burung Rumah burung darah Ya Kita mempunyai Kegiatan agama itu Yanye Pancao Yanye Menggunakan sesajian dan sebagainya Mereka bilang Itu wajah pembuat sampah Di Banten itu dianggap sampah Ya Kemudian Di Terakhir di Nusa Panida Satu tokoh Hari Krishna Yang melecehkan Keyakinan Kemudian Umat Hindu di Nusa Panida Sehingga mereka marah Demo dan Nempeleng Yang bersangkutan Di depan umum Nah Sejak itulah Mulai terbuka semua Perlawanan terhadap mereka Perlawanan terhadap mereka Perlawanan terhadap mereka Jadi Dengan demikian Konstelasi menjadi Tiga Yang saya bisa Sebutkan disini Dengan kejadian itu Pertama Umat Hindu Secara mayoritas Mereka menghendaki Sampadaya keluar dari Hindu Sampadaya keluar dari PHDI PHDI secara organisasi 27 Ketua PHDI Profesi Dari 34 Yang ada di Indonesia Menghendaki Sampadaya Tidak di Di PHDI Oke Kemudian Di Pengurus PHDI Pusat Mayoritas Menghendaki Sampadaya Tetap ada disitu Pengurusnya Pengurusnya Nah itu yang Yang menjadi permasalahan Nah Dengan Berkembangnya Perbedakan ini Maka 23 Pengurus PHDI Provinsi Melaksanakan Mahal Sabol Luar biasa Munaslup Munaslup Sehingga Menghasilkan Pengurus Termasuk saya Yang diminta Untuk menjadi Ketua Pengurus Harian Bukan Ketua Umum Ketua Pengurus Harian PHDI Ketua Umum Tidak ada istilah Karena kita kembalikan PHDI ini Kepada Pemurnian Kita sebut Lembaga Para Sulinggi Jadi Ketua Umum Itu Dharma Sulinggi Yang dituakan Sulinggi itu Pendeta 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 di Hindu itu Ada Pedandel Ada Resi Ada Empu Ada Begawan Ada Dukuh Tidak ada Dari Samperdaya Semuanya yang namanya Sulinggi Iya Nah itulah Kemudian Dengan Adanya Mahal Sabo Luar Biasa ini Pihak Pengurus Sudah tentu Bentuk pengurus baru ini Pihak pengurus lama Mengadakan komplain Melalui TV Nah Inilah awal Sengketa Antara Organisasi Ada pengurus Organisasi PHDI Asil Mahal Sabo Luar Biasa Dengan pengurus lama Artinya Itulah start adanya Sengketa Di dalam pengurus Organisasi Nah Dengan Perjalanan ini Kita PHDI Asil Mahal Sabo ini Mengajukan Legalitas ke Kumhan Untuk mendapat AHU Tidak bisa Karena Diblokir Oleh pengurus lama Akhirnya Kita pun Memblokir Supaya Orang lain Tidak Bisa mendapat AHU Nah Itu yang Yang penting Terjadi Nah Kemudian Mereka juga mengadakan Mahal Sabo Yang ke-12 Pada tanggal 28 Oktober 2021 Kalau yang Mahal Sabo yang Luang biasa Tanggal 19 September Oke Jadi satu bulan kemudian Iya Oke Tapi permasalahannya Disitu adalah Mereka melaksanakan Mahal Sabo ke-12 Di luar kewedangannya Di luar kewedangannya Karena apa Mereka habis Masa Jabatannya Pada tanggal 24 Oktober 2021 Sudah divisioner Sudah divisioner Ya sudah Sudah divisionerkan Secara hukum juga mereka Nah inilah yang kita gugat Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Oke Pak mohon maaf Pak Gomang Ya Kenapa digugat Bukan Sudah didaftarkan ke AHU Apakah mereka sudah Mendaftarkan terlebih dahulu Oke Begini Kebetulan sekali Saya tambahkan Dari Kronologis tadi Jadi Setelah 19 September 2021 Kita melaksanakan Mahal Sabah luar biasa Maka Kepengurusan PHD sebelumnya Itu didemisioner Oke Ini sesuai dengan Angaran dasar DMP Pasal 30 ayat 4 ini Jadi Dilaksanakan itu Nah setelah pelaksanaan Tidak ada Pengurus lama itu Ya pengurus lama Yang masih waktu itu Menjabat Atau dalam masa jabatannya Mengajukan somasi Oke Jadi kita ada somasi Sudah selesai sebenarnya Urusannya Tadi yang diangkat Pak Putu Dunia adalah Lalu tiba-tiba Mereka Mengatakan bahwa Kita ilegal Disanalah mulainya Kita ini Berserperu sebenarnya Jadi kita dibilang ilegal Lalu mereka melaksanakan Mahasabah luar biasa Eh mahasabah Sayangnya Sayangnya Mahasabah yang mereka Laksanakan Dilaksanakan justru setelah Mereka tidak lagi Ada dalam masa jabatan Yaitu tanggal 24 Oktober Mereka habis masa jabatannya Tapi itu yang diakui Memerintah Nah bukan masalah Diakuinya dulu ini Oke Nah karena kita sudah Melaksanakan mahasabah luar biasa Lalu mengajukan AHU Ternyata di blokir oleh pengurus lama Oke Kemudian pengurus lama Karena memblokir Kita blokir juga Tapi setelah mahasabah Mereka Lalu mereka Ajukan pencabutan Blokir Nah inilah bermasalahnya Kenapa diajukan pencabutan Sementara Kami minta bantuan kepada Kepada masyarakat ini Sementara Pemblokiran itu Dikonfirm oleh Direktur AHU Bahwa kami akan Tetap blokir Dan menunggu Keputusan hukum Dari PN Jakarta Barat Nah Sudah begitu beliau bilang Karena sudah di blokir Dan menunggu Keputusan PN Jakarta Barat Ternyata Sidang masih berlangsung Ini tanggal 24 Maret 2022 Muncullah AHU ini Dibuka blokirnya Dibuka berarti Berarti blokirnya dibuka dong Karena muncullah AHU Dibukir Sementara sudah blokir kita Berarti disampingkan Oke Nah sesuai dengan Perlundangan dari Kementerian Hukum dan HAM sendiri Bahwa Apabila Ormas dalam sengketa Maka tidak bisa keluar AHU Sementara Tadi disebutkan Sengketanya sudah mulai Saat Kita dibilang ilegal Lalu kita masuk ke PN Jakarta Barat Kami masuk ke PN Jakarta Barat Itu tanggal 8 November 2021 Menggugat mereka Dan akhirnya kita Diterima sebagai Sebuah sengketa Ternyata Tanggal 8 November tersebut Melewati kesini Tanggal 24 Maret Muncul AHU Berarti kan ini memang sedang sengketa Tapi kenapa bisa muncul AHU Diterima Diterima Kenapa muncul Nah itu Melalui petun ya Nah Akhirnya kita petunkan bahkan AHU itu Jadi petunkan Itu Pak Nah itulah masalahnya Indonesia Pak Nah itu Itu kita Keadilan Sangat mahal Tapi Pak Sangat susah Sampai langit runtuh pun Harus kita Nah itu yang penting Pak putuh dunia Sebelum ke arah masalah Administrasi hukum dan sebagainya Saya mau tanyakan Sebetulnya Dukungan mayoritas Umat Hindu Nusantara Itu kemana Ke pengurusan Bapak Atau pengurusan yang Yang hasil Muasabah ke-12 Saya pastikan Kalau tanya masyarakat Mesti mengharapkan Hindu itu Bebas dari sampradaya Karena Bali Karena di Bali pun Gubernur Bali Sudah ngomong juga Ini Jangan ada sampradaya Jangan ada sampradaya Guasar ngomong gitu Guasar ngomong gitu Ketua adat Bali Juga umat Saya kan dapat informasi juga Katanya Kepungurus baru ini Yang versi Yang Musabah ke-12 Itu sudah mengeluarkan Hari Kris Nah itu Saya kira Kekeliruan yang disampaikan Oke gimana Pak Karena Saya ketemu sendiri Di kantornya KSP dengan Pak Muldoko saat itu Tuntutan saya adalah PHDI ini Bebas sampradaya Kalau itu tercapai Siapapun jadi Pemimpin PHDI Saya gak urusan Selesai Jadi disitu Saudara Wisnu menyampaikan Pak Wisnu ini siapa? Wisnu bawa pendatang Tenaya itu Teman saya sendiri juga Yang ketua Ketua umum PHDI Hasil Mahasakan 12 Yang dulu juga Oke Jadi Dia menyampaikan bahwa Kan Surat Pegayuman Hari Krisna Sudah dicabut Oke Tapi Substansi Dari Tuntutan kita Dan hasil Sabo Pandita Itu mengalahkan Persamuan Dapat besar Dapat besarnya Sulinggih yang memiliki Organisasi ini Memerintahkan Untuk Mencabut Pengayuman Sampradaya Tapi Wisnu mengatakan Hakakan sudah saya cabut Ingat loh Tidak ada tuntutan Untuk Mencabut Pengayuman Sehbaba Itu yang tidak sesuai Padahal Kenyatanya Tuntutan itu ada Tuntutan itu ada Dari para suminggih juga Iya Semuanya itu ada Betul Jadi Itu yang terjadi Pak Butuh Ini masalah drama Yang sesuatu yang sangat-sangat Sangat satral gitu Iya Nah apalagi Bapak Sama Pak Wisnu kan satu angkatan Betul Kenapa tidak dilakukan dialog begitu Pak Dialog angkatan 81 Sebenarnya sudah Sebenarnya sudah Apalagi KSP-nya angkat 81 juga Sama-sama Adi Makayasa juga Sudah saya Oke Tapi tidak ketemu Oke Tidak ketemu Seperti yang saya sampaikan tadi itu Mereka menganggap Tuntutan hanya dari umat aja Yanglah Apa namanya Ari Krishna Sampradayanya saja Karena memang surat yang diterangkan itu yang ada Tapi di dalam anggaran dasar itu sebutnya Sampradaya Itu Beda Berbedaannya Oke Sampradaya itu termasuk sahibabatnya Sampradaya Tidak ketemu Tidak ketemu Ada rekonsiliasi Kita juga tidak hanya di situ ya Di pengadilan juga sebelum Masuk ke dalam materi pokok gugatan Kita juga disiapkan Ada mediasi Tiga kali Tiga kali juga Saya Dan beliau hadir terus Tapi Teman saya Mas Wisnu Tidak pernah hadir di situ Tidak lama Ya Sampai bilang Hakim Hakim bilang Oh itu tidak bagus lah Oke Jadi itu tidak ada Saya juga sudah Jadi proses mediasi sudah dilalui ya Iya Tapi beliau tidak mau hadir Iya Akhirnya masuk ke materi pengadilan sekarang Masuk akhirnya Masih berproses sekarang Nah pengadilan ini yang saya juga lucu melihatnya gitu Kalau saya mengatakan Menganding sebagai pertandingan tinju Sudah nyotoh Setelah bejut-bejut semua itu Hasil pertandingan tinju apa? Wah tinju tidak bisa dinilai Karena Alat timbang yang digunakan pada waktu sebelum mulai ini salah Itu analoginya Itu analoginya Jadi kita sudah melalui proses awal Untuk menyeleksi Apanya materi formil Itu Dalam Apa namanya Dalam Keputusan setelahnya Menyatakan sebuah Oke Akan masuk ke dalam Apa namanya Pokok Tuntutan Setelah Belum ada keputusan ya Sudah Sudah Jadi setelah Berjalan ini Berjalan ini Keputusannya Gugatan kami masuk tanggal 8 November 2021 Mengelaksanakan mediasi Yang dilakukan nanti oleh kumham Nah Dua surat sudah kami layangkan Jadi di awal bulan Jumat Empat minggu lalu nih Pasal Jumat Empat minggu lalu Kami sudah Aku keadakan Datang ke kumham Mengajukan surat Memohon Sesuai keputusan PN Jakarta Barat Untuk dilakukannya ini Dua minggu kemudian Enggak ada hasil nih Dua minggu lalu Hari Jumat Saya datang lagi Dengan surat kedua nih Meminta untuk Ditindaklanjuti Surat pertama kita Apa yang terjadi Kami menerima email nih Ada respon yang kedua Terima email Dari sekretaris beliau Dan kemudian ada komunikasi Lalu Tegas kami Sudah surat kedua Kami ajukan Kalau tidak ada jadwal Tidak ada Respon positif Maka kami anggap Kementerian Hukum dan HAM ini Tidak berkeinginan Memediasi Permasalahan kami Oke Nah untuk itu Kami akan kembali lagi Ke PN Jakarta Barat Untuk menggugat Karena PN Jakarta Barat Telah memutuskan Berwenang Mengadili Permasalahan ini Di Jakarta Barat Nah kami akan masuk ke sana Ini hari ini Kami kalau mendapat jadwal Hari ini nih Jumat Di tanggal 21 Oktober 2022 ini Kami akan masuk Ke PN Jakarta Barat Ini masih berproses ya Ini masih berproses Nah Di Kementerian Agama Ada Dirjen Bimas Hindu Nah Apa anunya tanggapan dari Pak Dirjen Terkait dengan Permasalahan PHD ini Saya kira beliau ini masih baru Beliau yang beliau kembangkan adalah Disebut Hindu Nusantara Ya Betul Ya Saya berharap yang dimaksud Nusantara itu adalah NKRI Republik Indonesia Bukan pengertian negara kertagama itu Jadi Kami juga masih mengadakan Pendekat untuk Diberikan kesempatan untuk audiensi Namun sampai saat ini Belum Belum ada jawaban Sudah mengajukan Sudah mengajukan Tapi belum Tapi beginilah Memang secara formil Departemen Agama Tidak mempunyai kewenangan Terhadap Keberadaan PHDI Namun secara Substansi Ya Itu adalah keharusan Ya Saya sangat berharap Beliau mengambil tindakan Dirjen Bimas Hindu Kumpulkan berapa orang dari Pihak kami Kumpulkan berapa orang dari pihak Cari solusi Ya Apabila solusinya Samperdaya keluar Dari Hindu Itu akan Kami setuju substansi Silahkan Silahkan Pilih orang Orang Selain Saya Yang Bener-bener Akan menjadikan PHDI Kembali Kepada Kitohnya Milik Dan Bebas Samperdaya Khususnya Ari Kristina dan saya bapak Itu Keinginan dari bapak Ya saya tidak ingin mempertahankan kursi saya juga tidak ingin ada di sini tapi saya harap tetap di situ jadi sebenarnya sudah ada keinginan baik kita tunggu saja mungkin dirjen Bimas Hindu mediasi dan memberikan solusi karena ini sayang sekali pak ini menurut saya PHD ini kan aset Indonesia yang saya kebetulan penggiat untuk kegiatan toleransi menjaga Indonesia jadi ini perlu ada dukungan juga dari PHD kalau suasananya kondusif dan jangan disusupi oleh ajaran-ajaran asing yang tidak membumi di Nusantara Mas Studi mungkin saya tambahkan tadi bilang ajaran asing Pak Putu tadi menurutkan memang di dalam Hindu itu dikenal dengan Pancasrada yang nomor satu yaitu percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mana itu adalah Pancasila juga nomor satu juga sementara kalau kita bilang ajaran ini terutama dua ini ada kristian dan saya bapak ini tidak percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak layak hidup di Indonesia Tuhannya gurunya karena Tuhannya adalah gurunya jadi ini dulu jadi kalau kita bicarakan mereka mengaku oh saya juga agama mau nggak coba ajukan kepada pemerintah dapat nggak dia izin agama saya bertaruh dengan leher saya tidak akan dapat izin agama kenapa? karena ajarannya tidak mentuhankan Tuhan mungkin aliran kepercayaan pun tidak akan dapat nah kalau masuk ke aliran kepercayaan kami sudah pelajar ini aturannya karena tidak sesuai dengan Pancasila tadi nah betul tidak lahir di Indonesia dan besar di Nusantara jadi aturan untuk bisa dianggap sebagai sebuah aliran kepercayaan yang sudah diakui di Indonesia di mana KTP boleh misalnya aliran kepercayaan apa mereka tidak lulus hampir sama dengan aliran Ahmadiyah di Islam oh gitu hampir mereka itu lintas agama iya maka itu dia karena tidak waktu itu kami memberikan yaudahlah memang kalau kamu berbeda dengan Islam membuat aliran sendiri kalau itu dia tidak berhasil oke Bapak yang terakhir nih Pak kami masih boleh nggak untuk umat ini ada penambahan sedikit saja tadi perusakan Pak Putu kan lihat mereka merusak agama kita ini yang saya sayangkan terstruktur masif mereka lakukan perusakan tahun 2012 mereka membuat yang namanya Grand Design Hari Krishna atau ISKON nama organisasinya untuk 50 tahun ke depan 2012-2062 tapi katanya tokohnya anggota DPD nah nah itu dia jadi ini tokoh-tokoh yang anggota DPD maupun elit-elit yang lain gitu kan memang wajib kita sikat habis ini ini wajib kita sikat habis coba bayangkan begini Pak dalam Grand Designnya di tahun 2012 mereka munculkan tahun 2062 mereka ingin menguasai Bali untuk bersama-sama melaksanakan tradisi seperti tradisi mereka dan menghilangkan tradisi kita ini ancaman-ancaman makanya buat saya serius ini berat sekali sebenarnya saya sering mengatakan saya sering mengatakan begini ini ancaman serius bagi umat Hindu sehingga we have to fight sampradaya totally out on if you don't you are not going to have Bali anymore itu padahal lidah banget saya baru dari Bali Pak jangan gini ini masalahnya ancamannya serius Pak Butuh dunia ancaman ini yang serius baik yang terakhir Pak Butuh sebagai sekarang yang dituakan atau mungkin menjadi ikon dalam PHDI ini apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah presiden atau mungkin semua stakeholder yang lain untuk Bapak Bapak yang di pemerintahan saya harapkan tidak ada intervensi kepada permasalahan ini kalau bisa membangun agama Hindu kembali kepada khususnya PHDI kepada organisasi yang menjadi majelis agama Hindu bebas sampradaya biarkanlah agama Hindu khususnya di Bali bisa berkembang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh leluhur kami karena itu terbukti membawa kebahagiaan kesejahteraan lahir dan batin di Bali dan juga membawa kesejahteraan bagi Indonesia saya kira itu yang paling penting untuk dukungan dari pemerintah daerah Bali terhadap kasus ini seperti apa? saya kira secara substansi beliau sangat mendukung dengan pernyataan bahwa PHDI jangan ada sampradaya itu itu clear ya? ya clear dan di daerah di deso adat sudah juga berkembang apa namanya kegiatan masyarakat yang mendukung upaya-upaya untuk memisahkan antara Hindu dengan sampradaya jadi saya menyambut baik saya mengucap terima kasih kepada umat Hindu Dharma Indonesia ini yang harus kita perjuangkan karena ini adalah perjuangan hati lurani masing-masing bukan perjuangan untuk satu orang untuk setelah bukan dan juga menyelamatkan Bali juga nah ini ini isinya saya tambahkan yang itu jadi kalau kalau harapan kita pemerintah itu memang tidak mengintervensi kita dari sisi apapun gitu kan biarkan ini berjalan karena kejadian PN Jakarta Barat akan kita lakukan lagi kalaupun setelah di NU kan karena kita akan masuk ke sebuah hukum nah PT UN satu lagi Mas Rudy kami masuk ke PT UN tanggal 2 November nanti akan ada keputusan PT UN itu harapan kita semua sudah kita lalui Rebo kemarin adalah hari terakhir kita bersidang pihak yang kita gugat menghadirkan saksi fakta lalu menjelaskan dan tanggal 2 November nanti adalah keputusan nah ini kami berharap keputusan ini seadil-adilnya tidak ada intervensi apapun atas keputusan tersebut itu harapan kami saya kira ini yang perlu kita dengarkan Pak dukungan dari masyarakat jelas yang kedua dari Bapak sampaikan tadi ini dalam upaya juga menjaga marwah Indonesia Nusantara jangan sampai dirusak oleh ajaran-ajaran asing yang bagi rakyat Indonesia penting juga Pak untuk menyelamatkan Bali jangan sampai Bali yang indah dengan segala ritual keagamaannya pantainya indah masyarakatnya itu dirusak oleh ajaran-ajaran baru itu yang penting dan menurut saya harus ada niat baik dari pemerintah untuk memediasi dan menyelamatkan ini semua bukan untuk mengintervensi tapi saya kira yang tadi Bapak sampaikan adalah bagaimana memediasi yang baik dan tadi Bapak sudah memberikan niat baik yang baik jadi tidak perlu seorang putus dunia disitu yang penting samperdaya hilang dari PHDI atau mungkin di Hindu nah saya kira itu yang ingin terangkan Pak Pak Bumang terima kasih jadi ini mungkin mudah-mudahan dari Pak Wisnu juga mendengar ini ada etikat baik dari Pak Putu Dunia dan tujuannya satu menyelamatkan umat Hindu di Indonesia menyelamatkan Bali menyelamatkan Indonesia jangan sampai tercemar oleh jaring-jaring asing yang tidak berakar dari bumi Indonesia itu yang penting mudah-mudahan Menteri Agama Mas Yakut juga mendengar dan memberikan solusi terbaik agar semua permasalahan ini sesegera mungkin dapat diatasi masalah proses hukum biarlah berjalan dengan baik tapi saya kira etikat baik dari pemerintah juga penting supaya ini segera mungkin tercapai suasana yang kondusif saya kira itu sahabat Indonesia pencerahan dari seorang pemegang Adi Makayasa 281 ini lulusan terbaik Pak Putu Dunia tapi jurus saja bagian bagian menembak orang seorang penerbaan Pak Komal terima kasih kehadirannya mudah-mudahan ini dapat memberikan pencerahan dan ini podcast ini kita harapkan menjadi salah satu solusi supaya mediasi itu dapat tercapai dan yang penting kita selamatkan Hindu Nusantara yang terbaik untuk Indonesia terima kasih kita bertemu kembali dalam kanal Barisan Podcast selanjutnya sampai Jun terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati